Hai Kak Starla Apaan sih? Hai Kak Starla Hai Kak Starla Ngapain lagi sih? Sana keluar Kak Starla Hari ini saya akan menemani Anda Meeting Tuh benda gak manggil aku kakak lagi Terima kasih atas kerjasamanya Pak Eric Sama-sama Bu Starla Oh iya, Ibu udah punya pacar belum ya? Dia udah punya pacar Eh, eh, eh Kamu mau ngapain? Gak usah takut Lihat tuh ada orang aneh yang videoin kamu Makanya, lain kali jangan ketep-ketep pacarnya Keliatannya Kamu suka sama aku Kata siapa? Gak mungkin aku suka sama kamu Huh Biar tetapnya gak bisa bohong Kasar anak kecil Dari cara memanggil Cemburu ke orang lain Bahkan Melindungiku Kita lihat Kita lihat Kamu bakalan cemburu Atau enggak? Apa maksud kamu postin story sama cowok? Emang apa hubungannya sama kamu? Bagian juga gak ada hubungannya sama kita kan? Eh, aku kira kamu gak punya pacar Kalau gitu aku permisi Tunggu Temanin aku minum yuk Jadi Kamu beneran gak mau ada hubungan denganku? Silahkan Boleh tukar enggak? Kayaknya punya kamu lebih enak deh Pelayan Cake-nya satu lagi ya Oh, gak jadi deh Lagian aku juga gak habis Kalau pesen dua Tapi Aku mempunyamu Boleh gak? Yeay Makasih sayang Wuh Ribet juga ya Pakan gerang Makanya Gaya-gayaan sih Pakai nelar kayak gitu Memperibet diri sendiri kan? Sayang Sayang Yang ini bagus gak? Aduh, aku bingung banget deh pilih yang mana Pilih aja semuanya Anggap aja hadiah ulang tahun kamu dari aku Selama ulang tahun kan? Ini gak rebut dong Wah Ini kan cupcake kesuka anakmu Makasih ya sayang Sudah ke transfer ya? Aku lebih ingin hadiah kecil yang tidak begitu mahal Tapi berharga Kita putus aja Jadi barang kamu udah dibawain semuanya? Udah Tiket pesawat kamu udah kamu beli Udah semua Kita udah pacaran lima tahun Star Selama lima tahun Kita selalu baik-baik aja Gak pernah yang namanya ada masalah Tapi sekarang kenapa Star? Emang salahku apa Sampai kamu memutusin aku? Gak ada Cuman Kita cukup sampai disini Gak usah antar aku Star Kamu jujur sama aku Pasti di hati kamu Ada orang lain kan? Iya bener Ada seseorang Yang gak akan pernah bisa aku lupain di dalam hatiku Siapa Star? Kas tau aku Dia adalah Kamu yang dulu Yeay Tapi aku mau punya kamu Boleh gak? Kenapa sih? Makananku selalu terlihat lebih enak di matamu Yeay Terima kasih sayang Karena aku udah bilang Bukunya jangan panjang panjang Jadi susah kan mau ngapa-ngapain Selamat lantauan sayang Ini karena buat kamu Wah Ini kan cupcake kesukaan aku Makasih ya sayang Aku pernah mencintai kamu yang dulu Dan sampai saat ini Aku masih mencintai kamu yang dulu Rasanku gak pernah berubah Tapi sikapnya Merubah perasaanku Pak Itu kepala bapak kenapa ya? Kok bisa luka-luka? Saya kejatuhan batu mata dari atas bu Karena gak pake helm proyek Kenapa bapak kerja gak pake helm proyek? Kerja disini tuh resikonya besar pak Terus kenapa bapak masih bekerja? Kan bapak masih sakit Bu Helm proyek itu mahal Gaji saya aja belum dibayarkan bu Makanya Saya rela datang bekerja Dengan kondisi seperti ini Mandor bilang Kalau saya gak masuk kerja Gaji saya akan ditunda 2 bulan lagi bu Siapa yang buat peraturan seperti itu? Safety helmet itu disediakan dari perusahaan Dan soal gaji Perusahaan selalu memberikan tempat waktu Bu ngasih mimpi deh Safety helmet itu harganya 5 ribu Kita semua Gak boleh beli helm dari tempat lain Harus beli dari perusahaan Bagus kalian Bagus Di saat yang bekerja Mereka saya akan ngobrol Kamu siapa? Apa kamu bilang? Kamu siapa? Saya ini mandor disini Oh Kamu anak baru ya disini Pantes aja Saya gak pernah ngolak wajah kamu disini Iya Saya datang ke sini untuk mencari pekerjaan Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan disini? Hmm Kebetulan Saya agak pengen minum jus mangga nih Sama makan gendang goreng Ini uangnya Tolong kamu beliin sekarang Kamu serius? Saya belum bersih bekerja Tapi kamu malah nyuruh saya beli jus dan kentang goreng Jaga omongan kamu ya Saya ini mandor dari sini Bu Samanta Tolong maafin dia bu Dia masih anak baru disini Ini lagi? Kau gak pernah disini-sini Bukanlah kerja Kerjaan saya udah siap bu Makanya saya nunggu ibu disini Sambil makan siang Untuk minta gaji saya Gaji, gaji Kau tak mau nih gaji Ini masih siap Udah minta gaji Kenapa Bapak ini belum dapat gaji? Bukannya perusahaan selalu memberikan gaji tepat waktu? Perusahaan memang gaji kita tepat waktu Tapi gak tau kenapa Dua bulan ini Bu Samanta dan proyek manajer lainnya Menahan gaji kita Ngomong apa kau? Ngomong apa? Oh Udah bosan kerja kau ya? Oh Dua lawan satu? Iya Tunggu kalian ya Saya paling kan Bos Akbar kesini Biar mampu sekarang dipecap Halo ibu Yumi Saya sudah menemukan Pokok permasalahan di proyek ini Saya akan segera menuju kantor Mari pak Ikut saya ke kantor Saya akan meminta hak kamu Dan buruh lainnya Tapi ibu Saya tidak ingin mencari masalah Apapak ada yang gini? Ngomong masuk apa permisi? Bukannya kerja di proyek Mereka datang kesini Bu Lebih baik kita pergi aja dari sini Bapak gak perlu takut Semakin bapak takut Semakin mereka arogan Arogan kamu bilang? Oh Jadi kamu yang bohongnya Dibaik semua ini? Iya Besar juga nyalimu ya Jaga sikap kamu Saya datang kesini Untuk meminta gaji para buruh Yang belum diberikan Kalau masalah ini selesai Semua kan baik-baik saja Tapi kalau tidak Saya akan pastikan Kalian semua Tidak akan berdaya Kulia anjar Cukup aman Ibu Yumi Kamu tahu? Dia adalah ibu startup Pemilik proyek Megalander Apa? Bisa rilang Malfi saya bu Saya gak tahu Kalau ibu tebus kami bu Iya bu Tolong maafi kami berdua bu Kalian berdua ini Ibarat debu yang terhempaskan oleh angin Bertebaran dimanapun Jika saya biarkan Debu-debu itu hanya akan menjadi segumpal kotoran Yang mengotori sebuah rumah Salah satu cara saya Membersihkan debu-debu itu adalah Dengan menyingkirkannya Ibu Yumi Akan saya pastikan Penderitaan yang kalian berikan kepada pegawai-pegawai saya Akan bertuang kembali pada kalian Terima kasih kerana menonton!